Jadi beberapa dalil-dalil tadi yang namanya mengaji itu di masjid Makanya dari zaman Rasulullah disebut Baikun fi bangu tilang rumah dari rumah-rumahnya Allah Karena disitu yang namanya Tadarus itu saling mendengarkan bacaan satu sama lain Maka di masjid di zaman Rasulullah yang kedua dihistorifikasi Nah disitu menjelaskan nanti tentang historifikasi Tafid Kalau tadi saya mohon izin duduk karena ini baca kan Al-Quran dan Hadis Sekarang saya mohon berdiri untuk sama-sama kita telah tentang historifikasi tentang Al-Quran Mungkin Bapak Ibu semua lebih mendalam ilmunya Nah sama kita dalam artian disini adalah Masyawar Baik dalam historifikasi disini dijelaskan bahwa asalnya mulai ada tradisi menulis dan membaca di Arab itu tidak ada tradisi menulis Ya dan tradisi membaca pun sangat langkang karena orang Arab itu mengandalkan hafalan Nah disini ada kawan kita juga Mas Habib Nah Habib ala Idrus itu yang pertama kali dihafal oleh para anak-anak kecil Habib itu bukan Al-Quran Hadis Tapi Nasabnya dulu saya dulu punya kawan waktu mongrok anak-anak kecil Usia 7 tahun 8 tahun ditanya Al-Quran dia belum hafal Hadis banget tapi ditanya Nasab Sampai apa namanya Nabi Ibrahim punya dehasan Allah Bapak saya anu-anu-anu terus Wah jadi yang pertama ini dihafal itu dia Jadi tradisi hafal-hafal itu kuat di kalangan Arab Maka sadar sangat sedikit diantara sahabat yang bisa menulis dan membaca Nah ini tragedi ini terjadi Yaitu ketika di peperangan Yamamah banyak sahabat yang meninggal Bahkan ada yang menceritakan 20 ada riwayat 72 72 orang sahabat Rasul meninggal ketika memerangi Nabi Malsul namanya Muselama Al-Qadzab di Perangir Maka hal itu dibawa kepada Dewan Sahabat Ada Dewan Syuroh Sahabat, Sahabat Besar Waktu itu ada Zaidin Ali, Masud, Umar, Nabi Bakar Maka digalilah tim penulisan Al-Quran Yang diketuai oleh sahabat namanya Zaid bin Salid Seorang dari Bani Ansor Beliau didampingi oleh 3 orang sahabat dari orang Quresh Karena Rasulullah berpegang teguh Al-Quran Diturunkan dengan bahasa Arab dan dari suku Quresh Paling banyak bahasanya adalah dari suku Quresh Maka diantara penulis wahyu yang ditulis Yang disuruh untuk menulis Diantaranya ada Ibu Mas'ud Ada Ubay juga dalam suatu riwayat Ada juga Abdullah bin Zubair Ada juga Sa'id bin Mas Ada juga Abdullah bin Haris Al-Masih Itulah tim-tim penulis wahyu Yang menuliskan Al-Quran pada lempengan kulit-kulit binatang Dan lain sebagainya Nah tradisi inilah mulai tumbuh Pada masa Umar dan setelahnya pada masa Qusman bin Afan Menjadilah kodifikasi Al-Quran sebagaimana yang kita tuliskan Dan dulu masing-masing sahabat memiliki Al-Quran dalam pensi berbeda-beda Contoh Sayyidina Ali bin Abi Talib Beliau punya mushab Bahkan saat dulu aku di kampus dikaji Beda turunan Al-Quran dengan yang kita punya sekarang Mushab Ali bin Abi Talib Ada juga mushab Ibn Abbas Bahkan di sebuah universitas di mana Di museum Itu saat ada mushab Ibn Abbas sampai sekarang Itu turunan susunan ayat Al-Quran dengan sekarang berbeda Sayyidina Ali juga sama berbeda Ibn Mas'ud juga sama berbeda Maka pada zaman Umar terjadilah konsesi bersama Konsesus Supaya apa? Supaya Al-Quran yang tidak diijmahkan ini Masih-masih dibahkan Atau dihilangkan Kita jadikan Quran yang bersama ini Hasil ijman sahabat ini Sebagai konsesi bersama Nah jadilah Quran tersebut Sebagai Yang kita kenal sekarang Musab Usman Dibagikan di Mekah Kemudian yang aslinya ada di Madinah Kemudian di Yaman Kemudian di Syar Kemudian di Basra Sekarang mungkin di Irak Di Kufal Sekarang mungkin di Irak Dan di Mesir Sekarang mungkin di